Ngintip-ngintip, ihh kepo banget sih kalian. Nah, daripada kepo gak jelas, mending ikut nonton aja web series perdana MNC TV, Kilau Aksara. Klik link-linknya di deskripsi yang ada di bawah ini. Nih. Dokter. Dokter, saya minta tolong periksa secara keseluruhan apa yang terjadi sama oma saya karena saya gak mau hal seperti ini. Itu terulang lagi, saya gak mau. Saya sudah periksa buwidori keseluruhan. Dan kebetulan, hasil labnya juga sudah keluar. Terus hasil labnya gimana? Ternyata, ada kandungan racun septic di dalam tubuhnya. Jumlahnya tidak banyak. Tapi, bisa mematikan untuk orang tua seperti buwidori. Untung buwidori cepat di waksini. Ada racun? Tunggu, tunggu sebentar dok. Ini saya gak masuk akal. Kok bisa ada racun di badan mama saya? Dok, di rumah itu, makanan buat mama saya selalu steril dan selalu kita cek sebelum kasih makan. Kedua, obat. Obat juga kan dari dokter. Selalu kita kasih dengan tepat waktu takaran yang benar. Terus racunnya dari mana? Tapi, sepertinya racun itu ikut termakan dengan buwidori. Bisa melalui makanan, ataupun yang lainnya. Tunggu, tunggu. Di dalam obat? Bisa jadi ada racun di dalam obatnya. Sebentar. Bentari, kamu selalu kasih ke oma obat dengan yang benar kan? Dengan peraturan yang benar. Ya kan? Kamu gak salah kan? Iya, bu. Tapi, yang saya tahu, saya memberikan ibuwidori obat sesuai dengan aturan dokter. Saya gak mengurangi ataupun menambahkan, bu. Itu gimana jadi, Ibu? Kok bisa? Kalau bukan dari makanan dan obat. Kalau itu saya gak tahu, bu. Maaf, bu. Lupakan soal obat. Buang saja obat yang lama. Beli yang baru. Mama, mama, gak bisa kayak gitu, ma. Justru kita harus tahu. Kita harus cek apakah dari makanan atau dari obat. Mentari selalu kasih obat ke mama sesuai dengan aturan. Ya? Gak mungkin. Gak mungkin mentari kasih racun di dalam obat itu. Gimana? Buang saja tuh obat yang lama. Baik, bu. Si nenek periode ini selalu ngebelain mentari. Ada apa sih, ma? Hmm? Alhamdulillah. Kalau apa jalan mertua apa? Sah-sah aja ya kan? Petahannya bergede-begini, abis makanannya bujuk. Enak-enak bener. Iya, iya. Yang penting, ibu jalan mertua ngerestuin hubungan unik sama seganteng buat nikah. Iya, udah lu tenang aja dah. Ntar gue bilang sama anak gue yang ganteng itu si Panji. Asal yang penting ya, lu sering-sering dah bawa gue nih ke tempat yang kayak begini. Makanannya enak, iya kan? Mahal-mahal. Jadi gue bisa kenyang sampai besok pagi. Makasih, ibu jalan mertua. Iya. Ini makanan yang dibawa pulang. Dan ini bilnya. Untuk pembayarannya silahkan dikasir. Oh iya, makasih. Sama-sama. No-so-so-so-so. Terima kasih.